Story masuk PT Astra Honda Motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya mau ceritain perjalanan saya diterima masuk PT Astra Honda Motor awalnya saya mau daftar lewat web kenapa lewat web gak lewat BKK karena lewat BKK waktu itu saya tidak sempat untuk melamar saat sambil bekerja saya iseng daftar lewat web selang 1 bulan kemudian saya mendapat email dari AHM untuk mengikuti tes psikotest di plan 1 sunter dan sejak ada email untuk psikotest itu selang jadwalnya 2 minggu sebelum tes dilaksanakan selang 2 minggu akhirnya tiba saatnya psikotest dilaksanakan kebetulan waktu itu saya sedang merantau di Cikarang berjualan jadi saya kesunter menggunakan transportasi umum yaitu bis dari terminal Cikarang psikotest dilaksanakan jam 7 pagi usahakan sebelum jam 7 pagi sudah ada di tempat perhatian yang disarankan untuk dibawa jangan sampai lupa saat akan psikotest kita dikumpulkan terlebih dahulu di security gate untuk mengumpulkan KTP yang akan ditukar menggunakan kartu dummy atau ID card sementara untuk bisa masuk lalu kita akan diarahkan ke ruangan psikotest yang telah disiapkan lalu kita memulai psikotest sesuai arahan tim HRD poin penting satu berdua terlebih dahulu jika kalian melaksanakan psikotest janganlah mencetek kanan atau ke kiri fokuslah pada hasil sendiri karena jawaban kita adalah menggambarkan kepribadian kita sendiri ikutilah instruksi dari tim HRD saat sedang menganjukan soal jika kalian belum selesai terisi semua lalu disuruh berhenti maka berhenti jangan dilanjut itu menjadi poin tambahan lalu setelah melakukan psikotest hasil akan diumumkan pada hari itu juga waktu itu hasil dikeluarkan pukul 11 dan saya merasa deg-degan dengan hasilnya dan alhamdulillah lolos lalu kita diarahkan ke ruang makan untuk makan dan kembali lagi pukul 1 siang tepat pukul 1 siang kita kembali lagi ke ruangan tadi dan melakukan interview kemudian tim HRD pun menginfokan untuk melakukan MCU di warah saat klinik yang berada di cempaka putih dan jadwal MCU diberitahu melalui email biasanya seling 2 minggu lagi kemudian tiba saatnya MCU disana kita membawa foto kope KTP ya kawan jangan lupa sama seperti MCU lainnya dimulai jam 7 kita disana sampai selesai segitar sorean dan hasilnya diinfokan melalui email kalian jangka 2 minggu setelah hasil MCU keluar kita disuruh kembali lagi ke AHM Plan Center untuk proses seleksi selanjutnya dan kita diarahkan untuk melakukan tahap seleksi terakhir yaitu training di SIGAP Akademi selama disana rambut kita botak sampai tidak bisa dicubit peralatan yang kita bawa harus sesuai yang diarahkan HRD tepat 1 minggu kita berada disana dengan HP disita dan obat-obatan juga tapi barang yang disita akan dikembalikan setelah seleksi selesai kita disana dilatih kedisiplinan dan ikut arahan dari komandan yang bertugas suka duka kita rasakan dengan semua orang yang melaksanakan seleksi terakhir dan berbeda asal tempat tinggalnya cuplikan di asal masinggap ada di video saya sebelumnya guys setelah proses seleksi terakhir kita kembali ke plan sekarang untuk melaksanakan tanda tangan kontrak disana disana penempatan kita ditentukan bersama lamanya kontrak kita kerja Alhamdulillah saya ditempatkan di Karawang sejak tahun lalu terima kasih telah menonton cerita saya semoga poin penting tadi bermanfaat bagi kalian yang akan melaksanakan psikotest AHM jangan lupa like share dan subscribe channel ini selamat menikmati